Salam kenal semuanya, disini By 1.99 akan merangkum film dan series kesayangan kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, Mimin akan merangkum alur cerita dari film Coco. Coco adalah film animasi produksi studio animasi Pixar yang dirilis oleh Walt Disney Pictures pada tahun 2017. Film yang memiliki tema musik dan keluarga ini telah memenangkan banyak banget penghargaan. Menurut situs IMDB, Coco sudah memenangkan 109 penghargaan termasuk dari acara penghargaan bergengsi di Hollywood yaitu Academy Awards atau yang lebih akrab di telinga kita dengan nama Piala Oscar. Yep, Coco memenangkan 2 nominasi untuk kategori Best Animated Feature Film dan Best Original Song untuk lagu Remember Me. Gila banget gak tuh, menangin lebih dari 100 penghargaan. Ya, kalau menurut Mimin sih wajar banget ya, kalau film ini bisa menangin segudang penghargaan. Karena emang film ini bagus banget. Nah, sebelum lanjut, Mimin mau mengingatkan kalian bahwa konten ini mengandung full spoiler. Makanya, kalau kalian belum nonton film ini, Mimin sangat menyarankan kalian untuk close video ini dan silahkan untuk tonton film aslinya terlebih dahulu untuk pengalaman nonton yang lebih baik. Di sini, Mimin cuma merecap film ini supaya jadi lebih ringkas untuk ditonton ulang. Jadi, kalau kalian udah ngerti, mari kita lanjutkan. Film ini dibuka dengan monolog dari Miguel Rivera, sang tokoh utama yang menceritakan sebuah kisah lampau tentang keluarga kecil yang menyukai musik. Namun, ternyata sang papa punya mimpi untuk bermusik untuk dunia. Suatu hari, dia pun pergi dengan gitarnya dan tidak pernah kembali lagi ke rumah. Sang mama yang marah karena ini, gak mau lagi tuh meratapi kepergian suaminya. Dia buang semua alat musik dari rumah dan memutar otak untuk menafkahi putri kecilnya. Sang mama akhirnya belajar membuat sepatu. Dia bekerja keras sampai mahir, lalu mengajari putrinya yang tumbuh besar, lalu menantunya, lalu cucu-cucunya sampai bisnis sepatunya berkembang menjadi bisnis keluarga. Nah, kisah ini adalah kisah dari leluhur keluarga Miguel sendiri. Tokoh wanita mandiri dalam cerita ini adalah nenek buyut dari Miguel, yaitu Imelda. Meski Imelda sudah lama meninggal jauh sebelum Miguel lahir, kisah tentang Imelda selalu diceritakan oleh keturunannya setiap tahun pada Diade Los Mertos, yaitu hari peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal pada kebudayaan Meksiko. Sementara itu, tokoh putri dalam cerita ini adalah nenek buyut Miguel juga, yaitu Koko, dan masih hidup sampai sekarang. Namun karena sudah sepuh, Koko mengalami kepikunan dan sulit berkomunikasi dengan baik. By the way, jangan terlalu bingung ya dengan dunia perbuyutan ini. Simpelnya, Koko adalah ibu dari nenek Miguel, dan Imelda adalah ibu dari Koko. Nah, sekarang yang memegang kendali dalam rumah dan bisnis sepatu adalah nenek Miguel, yang bernama Elena, yang merupakan putri dari Koko. Elena menjalankan kehidupan di rumah persis seperti cara Imelda dulu, yaitu tidak memperbolehkan adanya musik, baik itu di dalam rumah maupun luar rumah. Anggota keluarga yang lain tidak mempermasalahkan hal ini dan ikut-ikutan benci musik. Tapi berbeda dengan tokoh utama kita, Miguel, yang justru sangat mencintai musik. Ini nggak lepas dari pengaruh idolanya, Ernesto de la Cruz, yang merupakan penyanyi paling terkenal dalam sejarah Meksiko, dengan gitar putih berkepala tengkorak sebagai ciri khasnya. Ernesto de la Cruz dalam sejarah hidupnya telah membintangi banyak film dan menulis banyak lagu populer. Salah satu yang paling populer ialah Remember Me. Lagu ini juga menjadi semakin ikonik setelah pada tahun 1942 menjadi lagu terakhir yang Ernesto nyanyikan sebelum tewas tertimpa lonceng bela raksasa pada gelaran konsernya. Meski sudah lama meninggal, nama Ernesto tetap harum di mata pecinta musik di Meksiko, termasuk di Santa Cecilia, kota kecil tempat Miguel tinggal yang juga merupakan tanah kelahiran Ernesto. Santa Cecilia adalah kota kecil yang mencintai musik. Warga di sana pun sangat mengagumi Ernesto de la Cruz. Mereka membuatkan patung dan tempat pemakaman khusus sebagai tribut untuk Ernesto. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Miguel. Di sini, Miguel sedang menyemir sepatu seorang mariachi sambil menceritakan keinginannya untuk menjadi musisi. Namun Miguel nggak begitu percaya diri karena keluarganya tidak akan menerima keinginannya. Akan tetapi, mariachi tersebut memberikan sedikit dorongan kepada Miguel untuk lebih berani memperjuangkan impiannya. Mariachi tersebut pun meminjamkan gitarnya untuk melihat kemampuan Miguel dalam bermusik. Sayangnya, belum juga masuk intro, sang nenek datang memarahi mariachi tadi dan menyuruh Miguel pulang. Miguel bersedih. Namun dia bertekad untuk mengikuti kompetisi musik yang akan diadakan di Plaza Mariachi malam ini. Dalam perjalanan pulang, Miguel diikuti anjing jalanan bernama Dante. Namun diusir nenek Elena karena menurutnya anjing akan mengikuti manusia selamanya. Hmm, bukannya bagus ya. Di rumah, nenek Elena mengadukan kelakuan Miguel ke orang tua Miguel. Mereka pun menasihati Miguel untuk tidak lagi datang ke Plaza. Miguel berdalih dan kemudian memberitahukan niatnya untuk mengikuti pertunjukan bakat malam ini. Namun sang nenek langsung melarang dan membawa Miguel ke ruang ofrenda. Ofrenda adalah persembahan yang ditempatkan di altar rumah selama perayaan tahunan Diademuertos. Di ruang ofrenda biasanya terdapat makanan, benda-benda yang disukai semasa hidup, dan yang paling penting foto dari orang yang meninggal agar arwahnya bisa menyeberang ke dunia. Di ruang ofrenda keluarga Miguel sendiri, terdapat semua hal yang Mimin sebutkan tadi. Kecuali foto dari suami Imelda yang disobek dari foto utuh keluarga Rivera generasi awal. Miguel yang gak sengaja menyebut kata papa, membuat sang nenek ibu Yudkoko teringat akan papanya dan menanyakan apakah sang papa sudah pulang. Nenek Elena pun menenangkan ibunya, dan setelahnya mendapati Miguel yang sudah tidak ada di tempat alias kabur. Sin pun berpindah dan menunjukkan ruang rahasia Miguel yang berisikan hal-hal tentang Ernesto de la Cruz. Miguel memutar cuplikan-cuplikan film dan wawancara Ernesto sambil memetik gitarnya. Sampai akhirnya, Miguel kembali termotivasi dengan kata-kata Ernesto yang mendorong semua orang untuk raih momenmu. Miguel pun semakin bersemangat dan memutuskan pergi ke Plaza Diam-Diam bersama Dante. Namun belum pergi jauh berapa meter dari rumah, Miguel harus bersembunyi di ruang ofrenda untuk menyembunyikan Dante dan gitarnya ke kolong meja altar. Tidak lama setelahnya, nenek Elena dan orang tua Miguel pun datang. Mereka mengumumkan bahwa Miguel sudah boleh membuat sepatu di bengkel, yang mana ini adalah sebuah kebanggaan bagi keluarga pembuat sepatu seperti keluarga Rivera. Miguel banyak alasan, namun termaksa harus menerima jabatan barunya sebagai pembuat sepatu. Paling tidak, dia bersyukur karena gak ketahuan bau gitar dan Dante ke dalam rumah. Tapi gak lama setelah itu, Dante membuat kekacauan. Meja altar menjadi berantakan dan membuat foto keluarga Rivera generasi awal pecah. Miguel panik. Namun, Miguel menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata kakek buyutnya adalah Ernesto de la Cruz. Foto gitar yang ada pada foto cocok dengan foto gitar yang ada pada sampul album Ernesto. Miguel kegirangan dan langsung memberitahu keluarganya. Tapi keluarganya tidak peduli, siapapun sosok pria itu sebenarnya, fakta bahwa dia meninggalkan Mama Imelda dulu adalah sebuah dosa besar bagi keluarga Rivera. Nenek Elena bahkan menghancurkan gitar kesayangan Miguel setelah Miguel mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan ofrenda yang konyol. Sedih dan muak, Miguel pun pergi dari rumah menuju plaza untuk mengikuti kompetisi. Sayangnya, dia tidak diperbolehkan untuk ikut karena tidak membawa alat musik. Meminjam sana-sini pun tidak dapat. Tidak kehabisan akal, Miguel pun pergi menuju tempat pemakaman Ernesto untuk meminjam gitarnya. Tapi setelah Miguel menggenjreng gitar tersebut, sesuatu yang aneh terjadi. Belum sempat mencerna apa yang barusan terjadi, warga yang berada di sekitar pemakaman heboh. Karena melihat gitar Ernesto tidak berada di tempat dan langsung masuk ke dalam. Anehnya, warga tersebut tidak bisa melihat Miguel dan malah menembus tubuh Miguel. Miguel yang panik menjadi semakin panik karena orang tuanya juga tidak bisa mendengar dan melihat Miguel. Miguel pun terjatuh ke dalam lubang dan ditolong oleh sesosok orang yang ternyata berwujud tengkorak. Pada momen ini, Miguel menyadari bahwa dia berada di dimensi lain. Namun, ternyata Dante bisa melihat dan menyentuh Miguel. Miguel pun mengejar Dante dan kemudian bertemu dengan keluarganya yang sudah meninggal, yaitu Papa Julio, Bibi Rosita, Bibi Victoria, Paman Oscar, dan Paman Felipe. Mereka yang menyadari ada yang tidak beres, membawa Miguel menyeberang ke dunia orang mati untuk menemui Mama Imelda yang terjebak di sana. Di sana, Miguel menyaksikan dunia orang mati sebagai tempat yang indah dan menakjubkan. Bahkan dia melihat ada hewan mitos Alebrihes yang hidup di sana. Dalam kebudayaan Meksiko, Alebrihe adalah hewan roh yang membantu arwah manusia di akhirat. Di sana juga, Miguel menyaksikan kehidupan para orang mati yang terlihat sangat normal selayaknya kehidupan di dunia nyata. Di hari perayaan di Adelos Mertos, para orang mati ini menyeberang ke dunia orang hidup untuk mengunjungi keluarga mereka. Syarat untuk bisa menyeberang adalah dengan memiliki foto yang terpajang di altar ofrenda keluarga mereka. Nah, lalu ada nih tengkorak berpenampilan kumuh yang memaksa lewat, namun tidak dapat menapaki jembatan. Itu karena tidak ada seorang pun anggota keluarganya yang memasang fotonya di altar ofrenda. Dia pun kesal dan dibawa para petugas ke kantor polisi di dunia itu. Kembali lagi ke Miguel, dia dan keluarganya diizinkan masuk. Mereka pergi menuju Departemen Reuni Keluarga dan menemukan Imelda marah-marah kepada petugas. Di sana, Miguel lalu mengaku tidak sengaja membawa foto mama Imelda, yang menyebabkan Imelda tidak bisa menyeberang. Kemudian juga dijelaskan alasan kenapa Miguel bisa berpindah dimensi. Yaitu karena Miguel mencuri barang dari orang mati di hari di mana seharusnya orang hidup memberi ke orang mati lewat ofrenda. Nah, untuk pulang, Miguel harus mendapatkan restu dari keluarganya. Melalui kelopak bunga sebagai media perantara, mama Imelda memberikan restunya dengan syarat tidak boleh bermain musik lagi. Miguel mengiakkan, dan secara ajaib dia pun kembali ke dunianya. Namun, Miguel bandel. Dia ambil lagi gitar Ernesto untuk lomba, dan secara ajaib kembali lagi ke tempat tadi, di dunia orang mati. Miguel diomelin, dan tidak bisa pulang tanpa restu mama Imelda yang bersyarat itu. Miguel gak kehabisan akal. Dia kabur untuk menemui langsung Ernesto sang kakek buyut untuk meminta restu pulang tanpa syarat. Dia pun bersembunyi di sebuah ruangan yang ternyata adalah kantor polisi. Di sana dia melihat tengkorak yang tadi gagal menyeberang dan menguping pembicaraannya dengan petugas polisi. Mendengar pengakuan tengkorak itu yang katanya teman lama Ernesto de la Cruz, Miguel pun langsung nyamperin tengkorak itu, yang ternyata bernama Hector. Belum sempat membuat kesepakatan, Miguel keburu melihat keluarganya dan harus kabur lagi dari mereka. Nah, dalam pengajaran ini, mama Imelda dibantu oleh seekor alebrihe berupa kucing besar bernama Pepita. Sementara itu, Miguel dan Hector yang berhasil bersembunyi membuat kesepakatan. Hector berjanji akan membantu Miguel menemui Ernesto. Dengan syarat, Miguel harus membawa foto Hector dan meletakkannya di altar ofrenda, agar Hector bisa menyeberang ke dunia orang hidup. Miguel pun setuju, dan dia pun di-makeupin supaya terlihat kayak orang mati dan bisa membawur tanpa dicurigai. Miguel dan Hector kemudian berencana untuk menemui Ernesto di tempat para selebriti biasa geladi resik, karena malam itu akan diadakan konser untuk menandai berakhirnya dia di Muertos. Sesampainya di sana, Miguel dan Hector tidak bertemu dengan Ernesto, dan malah bertemu dengan Frida Kahlo asli. Kalau kalian nggak tahu, Frida Kahlo adalah seorang pelukis terkenal asli asal Meksiko. Frida memberitahu Miguel bahwa Ernesto tidak pernah melakukan geladi resik, dan selalu sibuk berpesta di menara miliknya sebelum menghadiri konser. Gustavo menjelaskan, orang-orang yang masuk daftar tamu boleh bergabung. Di sini juga kita jadi tahu bahwa ternyata dulu Hector tewas karena keracunan makanan. Walaupun di dunia orang mati, Hector sering dijadikan bahan tertawaan karena dianggap mati tersedak sosis. Untuk dapat masuk ke menara Ernesto, satu-satunya cara adalah dengan memenangkan kompetisi musik di Plaza de la Cruz. Yang menang, boleh bermain musik di pestanya Ernesto. Mereka pun berencana untuk ikut dan mencari pinjaman gitar. Di sisi lain, Imelda bersama yang lain berhasil melacak jejak Miguel. Kemudian, scene beralih lagi ke Hector yang membawa Miguel ke sebuah tempat, di mana isinya adalah orang-orang yang terlupakan. Tidak punya foto yang terpasang di altar atau semacamnya lah. Namun, mereka hidup rukun dan saling menyemangati. Memanggil satu sama lain dengan sebutan sepupu, paman, dan lain sebagainya. Di sana, Hector meminjam gitar kepada seorang pria tua bernama Cicaron yang ternyata mulai memudar. Cicaron mau meminjamkan gitarnya asal Hector mau memainkan lagu favoritnya untuknya terakhir kali. Hector pun memainkannya, dan ketika lagu berakhir, Cicaron menghilang. Hector pun memberikan penghormatan terakhir dan membawa gitarnya. Hector menjelaskan kepada Miguel bahwa ketika tidak ada lagi keluarga di dunia yang mengingatmu, kau akan mengalami kematian akhir dan akan menghilang dari dunia ini. Lalu Miguel dan Hector pun pergi ke plaza untuk mengikuti kontes. Sesampainya mereka di sana, Miguel dan Hector memilih lagu untuk dimainkan. Miguel ingin lagu Remember Me, namun berakhir memilih lagu Poco Loco, karena Remember Me sudah terlalu populer dan banyak kontestan lain yang memainkannya. Setelah kontestan bernama Los Cacalacos tampil, giliran Miguel yang memakai nama panggung Dela Cruz kecil. Walau sempat nervous, Miguel berhasil membawakan Poco Loco dengan memukau bersama Hector yang masuk di pertengahan lagu. Tapi sialnya dia melihat Mama Imelda dan keluarga yang lain sudah sangat dekat. Miguel kabur, namun ditahan Hector setelah Hector mendengar pengumuman bahwa Miguel kabur dari keluarganya. Mereka berdebat karena itu, hingga akhirnya Miguel marah dan melempar foto Hector. Miguel pun pergi sendiri ke menara Ernesto dan terpisah dari Hector. Di perjalanannya, Dante berusaha menghentikan Miguel dengan menarik-narik bajunya. Namun Miguel marah dan mengusirnya pergi. Setelah itu Miguel baru sadar bahwa dia sudah ketahuan semua orang dan dia pun kabur menghindari kejaran petugas. Dalam pelariannya, Miguel sempat dihadang Pepita dan Mama Imelda. Di scene ini, Imelda menunjukkan bahwa ia juga sebenarnya menyukai musik. Tapi berbeda dengan suaminya yang memilih musik, Imelda lebih memilih keluarga. Dan berusaha meyakinkan Miguel untuk menapaki jalan yang sama. Namun gagal. Menurut Miguel, seharusnya peran keluarga adalah mendukung keinginannya. Miguel pun pergi dari sana menuju ke menara. Sesampainya di menara, Miguel berusaha masuk. Namun dihadang dan diusir penjaga. Beruntung, dia melihat Los Cacalacos yang tadi menang kompetisi musik. Miguel pun meminta mereka untuk menyelundupkan Miguel agar bisa masuk. Mereka setuju dan Miguel berhasil sampai ke atas menara. Di atas, Miguel melihat Ernesto dan memanggil-manggilnya. Tapi gak kedengeran. Miguel kejar sampai ke dalam gedung, namun Ernesto sudah tenggelam di keramaian para undangan pesta. Tapi Miguel belum menyerah. Setelah melihat cuplikan film Ernesto, Miguel menarik perhatian semua orang yang ada di gedung dengan bernyanyi. Sampai akhirnya Miguel terjatuh dan diselamatkan oleh Ernesto. Karena makeup Miguel luntur, Ernesto jadi tahu bahwa Miguel adalah anak dari dunia orang hidup yang dicari-cari. Ernesto menanyakan alasan kenapa Miguel datang. Dan Miguel pun menjelaskan bahwa dia adalah cicit buyut Ernesto dan butuh restu untuk pulang ke dunianya. Ernesto terkejut dengan fakta tersebut. Tapi dia senang dan langsung memperkenalkan Miguel sebagai cicit buyut ke semua orang di pesta. Setelah itu, Miguel berbincang-bincang dengan Ernesto dan menanyakan. Apakah berat memilih musik daripada keluarga? Ernesto pun mengiakan. Namun Ernesto mengatakan bahwa seorang seniman bukan hanya milik keluarga, namun milik dunia. Perbincangan mereka yang menyenangkan pun harus berakhir. Karena Miguel harus kembali sebelum fajar. Ernesto pun memberikan restunya. Namun Hector tiba-tiba datang menginterupsi. Hector memohon kepada Miguel untuk membawa fotonya. Namun Ernesto menghalangi. Hector tidak terima dan mengatakan bahwa Ernesto telah mencuri lagu-lagunya. Miguel yang mendengar hal itu lantas kebingungan. Ernesto pun dengan lembut berdalih bahwa dia tidak pernah bermaksud untuk mengakui lagu-lagu ciptaan Hector. Beralasan bahwa lagu-lagu tersebut dia nyanyikan demi Hector sendiri. Hector kesal. Namun dia tidak mau memperkarakan hal itu. Hector cuma mau fotonya Miguel bawa agar Hector bisa melihat putrinya. Lalu ketika Hector mengungkit malam terakhir Hector dan Ernesto bersama, Miguel jadi teringat dengan adegan dalam salah satu film yang menunjukkan karakter bernama Don Hidalgo yang berusaha meracuni minuman Ernesto. Menyaksikan langsung cuplikan film itu, Hector jadi mengingat lagi malam terakhir mereka bersama. Kala itu, Hector sebagai penulis lagu dalam tim merasa rindu dengan keluarganya dan memutuskan untuk pulang. Ernesto yang melihat ini sebagai petaka menghalangi Hector namun gagal. Ernesto tak patah arang. Dia mengajak Hector bersulang untuk terakhir kalinya. Namun ternyata, Ernesto sudah meracuni minuman itu. Hector pun akhirnya meninggal ketika dalam perjalanan pulang dan disitulah Ernesto mengambil buku lagu tulisan Hector. Hector yang menyadari bahwa kematiannya direncanakan menjadi marah dan langsung menyerang Ernesto. Ernesto pun memanggil petugas keamanan hingga akhirnya Hector dibawa pergi. Miguel yang mengetahui hal ini tetap berusaha meminta restu. Namun Ernesto menolak dan justru memanggil petugas keamanan untuk membawa Miguel juga. Miguel lalu dilempar ke dalam sebuah lubang dan dia pun terjebak di sana. Tapi ternyata itu adalah lubang yang sama di mana Hector juga berada. Miguel pun menceritakan penyesalannya karena tidak mau mendengarkan keluarganya. Namun tiba-tiba Hector merasakan tanda bahwa dirinya sedang dilupakan oleh putri sematawayangnya yang ternyata bernama Koko. Mendengar hal itu, Miguel langsung memberikan potongan foto yang dia bawa ke Hector. Dan ternyata benar, sosok pria dalam foto itu adalah Hector, suami dari Imelda dan ayah dari Koko. Itu artinya, kakek Bu Yud Miguel bukan Ernesto de la Cruz, melainkan Hector. Hector selalu berharap bisa menyeberang untuk bisa melihat putrinya. Namun itu tidak pernah terjadi karena fotonya tidak pernah terpasang di altar. Di sini juga kita jadi tahu bahwa ternyata gitar yang menjadi ciri khas Ernesto aslinya adalah milik Hector. Dan lagu Remember Me adalah lagu yang Hector tulis untuk Koko. Nah, setelah mengetahui bahwa mereka adalah keluarga, Miguel dan Hector sangat bangga dan bersorak gembira bersama. Karena sorakan mereka inilah datang dante bersama Imelda. Di sini juga menjadi momen reuni untuk kesekian kali antara sepasang suami istri Hector dan Imelda. Walau Imelda tampak masih membenci Hector. Mereka semua akhirnya pergi dari sana dan dalam perjalanan kembali, Dante tiba-tiba berubah menjadi Alebrihe, hewan pemandu roh yang bisa terbang. Hal ini merupakan referensi langsung ke legenda Aztek, di mana para roh harus memiliki anjing jenis Solo bersama mereka untuk melakukan perjalanan ke akhirat. Kembali ke film, akhirnya semua keluarga Miguel berkumpul. Mereka bersyukur Miguel kembali. Miguel pun mengatakan siap untuk pulang. Tapi dia perlu mengambil foto Hector dari Ernesto agar Hector bisa ikut menyebrang. Namun Imelda masih menolak keberadaan Hector. Miguel pun menjelaskan bahwa dulu Hector berusaha pulang, namun berakhir dibunuh Ernesto de la Cruz. Walau baru mendengar fakta itu, Imelda tetap tidak bisa memaafkan Hector karena telah membuatnya berjuang keras sendirian untuk membesarkan Coco. Sampai akhirnya, Hector merasakan tanda itu lagi. Walau belum bisa memaafkan Hector, Imelda setuju untuk membantu Miguel mendapatkan foto Hector dari Ernesto. Mereka semua akhirnya menuju ke tempat di mana Ernesto mengadakan konser. Mereka dibantu oleh Frida Kahlo dan berhasil masuk ke backstage. Di sana, mereka langsung bertemu dengan Ernesto. Ernesto akhirnya mengetahui bahwa ternyata Miguel bukan cicit buyutnya, melainkan cicit buyut Hector. Ernesto pun dikepung dan dia lari. Pengejaran menjadi sedikit menantang karena di sana terdapat petugas keamanan pribadi Ernesto. Namun keluarga Miguel bisa mengatasi itu, dan Imelda pun berhasil merebut foto Hector dari Ernesto. Tapi sialnya, Imelda secara tidak sengaja malah terbawa ke atas panggung. Imelda bingung harus apa, namun Miguel mendorongnya untuk bernyanyi. Imelda pun menunjukkan bakat menyanyinya diiringi dengan petikan gitar oleh Hector. Ernesto yang melihat ini pun menjadi geram, dan berpura-pura masuk sebagai teman duet. Ernesto menjalankan aksinya dengan mulus dan sempat merebut foto Hector. Namun Imelda menginjak kaki Ernesto dan berhasil merebut kembali foto tersebut. Imelda pun berlari ke sisi panggung dan langsung memeluk Hector. Imelda merasa senang karena sudah lama tidak menyanyi, dan Hector pun memujinya. Imelda dan Hector memberi restunya kepada Miguel, namun Ernesto tiba-tiba datang dan menyeret Miguel ke belakang panggung. Ernesto mengancam keluarga Miguel untuk mundur. Namun Hector memohon kepada Ernesto untuk melepaskan Miguel seraya tubuhnya terjatuh karena tanda itu muncul lagi. Ernesto tidak peduli. Dia menganggap Miguel sebagai ancaman untuk reputasinya di dunia orang hidup. Bibi Rosita dan Bibi Victoria punya akal. Mereka mengarahkan kamera ke Ernesto dan mempertontonkan keadaan di belakang panggung ke seluruh penonton konser. Semua orang akhirnya mengetahui bahwa Ernesto adalah seorang pembunuh yang melakukan apa saja demi karirnya. Ernesto kemudian melempar Miguel. Tapi nasib baik bagi Miguel karena dia berhasil diselamatkan oleh Dante dan Pepita. Namun sayangnya, foto Hector terlepas dari genggamannya dan jatuh jauh ke dalam air. Sementara itu, Ernesto yang kembali ke panggung utama diteriaki pembunuh oleh penonton. Jati dirinya sudah kadung diketahui banyak orang. Dia dilempari penonton sampai akhirnya Pepita masuk ke panggung utama dan melempar Ernesto tepat ke arah lonceng bel raksasa. Mengulang nasib buruknya dulu, yaitu tertimpa lonceng bel raksasa. Di sisi lain, keadaan Hector semakin memburuk dan Fajar mulai menyingsing. Miguel kehilangan foto Hector. Namun tidak ada yang bisa dilakukan karena baik Miguel dan Hector sudah kehabisan waktu. Hector hanya bisa memberikan pesan untuk Coco bahwa dia mencintai putrinya. Hector dan Imelda lalu memberikan restunya kepada Miguel, tanpa syarat. Miguel berjanji dia tak akan membiarkan Coco melupakan Hector. Dan dia pun kembali ke dunianya. Tidak mau membuang-buang waktu lagi, Miguel langsung membawa gitar Hector dan berlari ke rumah untuk menemui Coco. Meski sempat dihalang-halangi Nenek Elena, Miguel berhasil masuk dan mengunci pintu dari dalam. Di dalam, Miguel berusaha mengiatkan Coco tentang sang papa. Namun tidak berhasil. Coco tidak bisa mendengar Miguel. Keluarga Miguel yang lain akhirnya berhasil masuk. Dan Miguel pun menjadi putus asa. Nenek Elena kemudian menyuruh Miguel untuk meminta maaf. Tapi Miguel dapat ide dan mulai memainkan lagu Remember Me di depan Coco. Mendengar lagu itu, Coco rupanya mulai mendapatkan kesadarannya kembali dan perlahan ikut menyanyikan lagu Remember Me hingga akhir. Melihat kejadian langkah itu membuat seluruh keluarga Miguel terharu, termasuk Nenek Elena. Setelah menyanyikan lagu Remember Me, ingatan Coco menjadi segar kembali. Coco mengingat nama anaknya dan juga mengingat papanya yang dulu sering menyanyikan lagu Remember Me untuknya. Coco juga memberitahu bahwa selama ini dia masih menyimpan surat-surat dan puisi yang dikirim papanya dulu. Dan juga, ternyata Coco masih menyimpan sobekan dari foto papanya, Hector, yang akhirnya melengkapi foto keluarga Rivera generasi pertama. Coco pun menceritakan kenangannya waktu kecil, ketika papa dan mamanya menyanyikan lagu-lagu indah untuknya. Timeline lalu berjalan maju hingga satu tahun kemudian. Pada waktu ini, Hector Rivera mendapatkan reputasinya sebagai penulis lagu terhormat. Gitar dan surat-suratnya dipajang di depan bengkel sepatu Rivera sebagai penghormatan. Pada waktu ini juga, Miguel sudah mendapatkan adik. Dan yang paling mengharukan, Coco sudah tiada. Dan fotonya diletakkan di atas altar Overenda. Di sisi lain, akhirnya Hector untuk pertama kali bisa melewati gerbang. Dia berkumpul bersama Imelda dan tentunya dengan putri tercinta Coco. Bersama anggota keluarga yang lain, mereka bergandengan tangan dan menyeberangi jembatan menuju ke tempat Miguel dan keluarga besar. Film ini ditutup dengan keluarga besar Rivera yang menyanyikan lagu berjudul Proud Corazon. Baik keluarga yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, sangat menikmati masa-masa paling indah ini. Dan film pun berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Mimin sih gak mau review panjang lebar ya, karena Mimin sendiri bukan reviewer. Tapi menurut Mimin, Coco adalah salah satu film animasi terbaik yang pernah Mimin tonton. Dan secara pribadi sih, Mimin udah menonton film ini berkali-kali. Dan nangis pula berkali-kali. Bagaimana dengan kalian? Kesan-kesan apa yang kalian punya terhadap film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita berjumpa lagi di recap film selanjutnya.